Intensitas hujan di Provinsi Jambi pada dasarian ke-2 bulan Maret 2024 mulai menurun, sehingga cuaca cenderung lebih berawan dan panas saat awal bulan Ramadan ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan di Provinsi Jambi mulai menurun, khususnya pada dasarian ke-2 bulan Maret 2024 di awal Ramadan ini. Turunnya intensitas hujan ini disebabkan karena kelembapan udara di Provinsi Jambi masih kering, sehingga potensi hujan hanya terjadi kategori ringan hingga sedang. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistio mengatakan, dalam 3 hari ke depan cuaca akan lebih cerah dan berawan, namun pada dasarian ke-3 bulan Maret hingga April intensitas hujan akan kembali meningkat. Berdasarkan perkiraan BMKG Provinsi Jambi, pada akhir Maret hingga April 2024 menjadi puncak kedua musim hujan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi bencana banjir dan lonsor. Awal bulan Ramadan ini, di akhir minggu ini ada potensi cuaca yang berawan hingga hujan ringan, jadi ada penurunan cara hujan. Namun nanti di minggu depan, minggu depan mulai tanggal 17-18 Maret, itu mulai ada trend kenaikan sampai bulan April 2024. Itu yang terjadi di Provinsi Jambi dan itu bisa menjadi puncak kedua cara hujan di Provinsi Jambi pada perundin. Pertengahan Maret sampai April 2024, mas. Suhu rata-rata bagaimana? Suhu rata-rata masih 31-32 derajat selesai pada bulan Februari ini. Pada kembali, ya. Baik. Bagi-bagi, SPM atau? Ya, perlu ditertai bahwa, tadi saya sampaikan, di akhir minggu ini ada potensi cuaca agak turun, cara hujan berkurang, namun di minggu depan ada trend kenaikan untuk cara hujan di Provinsi Jambi sampai bulan April 2024. Tapi tidak ekstrim? Untuk ekstrim tetap itu menjadi warning kita, waspadaan kita bahwa ini puncak kedua, musim-musim di Provinsi Jambi. Dan perlu dikepapi bahwa ada perempuan lain yang perlu diwaspada yaitu dibungu, perangin, sarulang, dan sebagian batang hari. BMKG Provinsi Jambi juga akan terus mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan cuaca di Provinsi Jambi, sehingga masyarakat waspada dari dampak bencana alam yang ditimbulkan. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan. Rian 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 Chen, Jek TV melaporkan.